Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan ketiga dari aplikasi komputer DC kita akan bahas tentang mendelai dari menelai cara instalasi sampai dengan cara penggunaannya Hai seperti yang kita tahu mendelai itu sebenarnya adalah aplikasi reference manager dari asofir dan secara umum aplikasi ini bisa dibilangkan secara gratis dan ini merupakan salah satu aplikasi yang paling mudah untuk digunakan oleh pemula yang menelini adalah perangkat lunak manajemen referensi tanda jaring sosial akademis yang membantu mengorganisir penelitian berkolaborasi dengan penelitian lain secara online dan menemukan publikasi penelitian terakhir jadi disini kata kuncinya adalah dia tidak tidak sekedar berfungsi sebagai referensi manager tapi juga sebagai jaringan sosial maksudnya apa maksudnya jaringan sosial disini kita bisa berkolaborasi dengan peneliti yang lain Hai meskipun kolaborasi ini itu terbatas dengan berbagai referensi online Hai dan memang sebaiknya tetap nah Hai dan garansinya itu file-nya tetap dibagikan lewat platform yang lain soal kita pakai Dropbox atau Google Drive Hai atau jenis ini juga untuk menemukan publikasi penelitian terakhir kalau kita gunakan mendele Hai nah dia tidak akan membantu banyak jadi kita perlu mencari sendiri ada itu lewat Google sekolah ataupun melihat pag-map Hai nah tapi setiap instalasi menelit ini harus disertai pendaftaran akun baru karena setiap akun menelit disertai akun online jadi kelebihan ini itu itu adalah ketika kalian memasukkan referensi ke mendele maka mendele otomatis akan mengubah servernya sehingga ketika kalian berganti laptop referensi yang kalian simpan bisa ditarik kembali jadi kalian tidak akan kehilangan referensi kalian meskipun laptop kalian rusak atau tidak bisa di kursus lagi tetap dengan mengusul menelit komputer lain kalau kalian bisa mendapatkan kembali data yang sudah susah payah kalian kumpulkan dan hari ini akan sangat membantu karena kita tahu bahwa untuk penyusunan sebuah tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah itu mengutupkan waktu yang lama Hai sehingga ketika nanti ada force major kalau kita bisa mengakses referensi yang telah kita kumpulkan dengan susah payah jadi kita bisa ngumpulkan lagi dan bisa langsung di download lagi di komputer yang baru Hai nanti installasi mendele dengan komputer itu bisa langsung dengan Windows Macintosh ataupun pada Linux dengan download lewat www.mendele.com dan dengan Lidupkan free account jadi dengan membuat akun yang baru Hai atau sekarang juga bisa lewat Playstore lewat HP atau Android atau kalian Hai pakai Apple Store kalau dengan iPhone Hai berduanya bisa Marses Mendele jadi di HP juga bisa meskipun jelas fitur fiturnya masih terbatas jadi jauh lebih langka fitur-fitur yang ada di laptop atau yang ada di komputer entah itu Windows MacOS atau Magintos ataupun Linux Nah, setelah buat account get account, masukkan first name nama pertama, nama terakhir email dan password yang diinginkan lalu klik get started Nah, jadi setelah keluar yang ini tinggal diisi data yang sangat lengkap, nah ketika kalian klik get started, itu sama saja Mendeley sudah meregistrasi akun kalian Nah, kemudian pilih bidang studinya dan status akademiknya jadi bidang studi ini lebih ke arah apa yang kalian geluti kalau itu public health, nutrition engineering, atau yang lain silahkan dipilih misalkan temui statusnya juga dipilih past student, lecturer, atau yang lain kemudian klik finish Nah, setelah itu aplikasinya akan langsung terdownload karena dia akan langsung mendetek updating system yang kalian gunakan jadi untuk terdownload tinggal klik save kemudian buka email akan dapat konfirmasi jadi mendeley bahwa pendaftaran anda terus sukses dan harus melakukan konfirmasi email address jadi harus di klik untuk membuat konfirmasi email yang anda masukkan ketika registrasi di awal tadi di klik di verify email address semoga akan terverifikasi lah email anda dan setelah terverifikasi baru kemudian mendeley ini bisa digunakan jadi sangat mudah untuk proses service mendeley anda tidak perlu membayar tidak perlu mengeluarkan kredit card atau tidak perlu mengeluarkan ktp bahkan hanya perlu mengisi data-data yang dibutuhkan kemudian setelah terverifikasi maka mendeley bisa anda gunakan sepenuhnya nah setelah terunduh itu tadi hanya membuat account nah sekarang file yang kita unduh dari mendeley kita klik dua kali kita buka untuk kemudian kita install di komputer desktop kita jadi tadi itu ketika kita membuat account maka kita bisa akses laut browser akun kita tapi belum bisa kita bisa menggunakan fitur-fitur mendeley secara sepenuhnya jadi karena dia harus di install juga di dalam laptop atau perangkat kalian entah itu komputer laptop entah itu desktop dan yang lain nah setelah aplikasi terinstall maka akan muncul icon dari mendeley maka di klik dua kali maka dia akan membuka aplikasi mendeley tersebut jadi muncul nah saat pertama aplikasi ini dijalankan aplikasi ini akan minta credencial account mendeley jadi account yang kalian buat harus dimasukkan dulu login dulu sebelum aplikasinya bisa dipakai dia masukkan email password dan pastikan internetnya terkoneksi kalau internet kalian tidak dikoneksi maka kalian tidak bisa sign in masalahnya apa? masalahnya ketika kalian tidak bisa sign in maka data-data yang ada di mendeley kalian itu tidak akan tersinkron dengan database online yang dimiliki oleh mendeley sehingga hal ini nanti akan mengganggu ketika kalian berganti platform atau kalau kalian berganti dari satu komputer-komputer yang lain maka akun mendeley anda tidak bisa mengambil data yang telah anda kumpulkan jadi harus dilogin supaya data-data anda itu aman jadi ketika kalian berganti laptop atau berganti komputer datanya masih bisa ditarik kemudian yang menarik dari mendeley adalah dia memberikan plugin word secara gratis jadi setelah di install kita jalankan dulu mendeleynya nah kemudian di bagian tools klik install mswords plugin jadi dia akan secara otomatis menginstall plugin mendeley di microsoft works fungsinya apa fungsinya secara umum ada dua yang pertama dia bisa membuat citasi secara otomatis dan yang kedua dia bisa membuat bibliografi secara otomatis nah kedua hal ini saja itu sudah sangat banyak membantu karena dengan dilakukannya hal ini kita jadi terlindung dari kemungkinan adanya citasi yang belum lengkap dan juga kalau ada penulisan yang tidak konsisten maka semua itu akan teratasi dengan adanya mendeley dan dengan menginstall mswords pluginnya tentu saja nah dengan klik itu langsung terinstall maka ketika sudah muncul kotak dialog ini maka sudah terinstall lah di msword tanda jadi nanti di klik reference maka akan mulai muncul toolbar mendeley side omatic dia ada toolbar jamb mendeley side omatic yang itu nanti bisa di klik untuk add reference ataupun untuk add insert bibliografi bibliografi itu apa sederhananya bibliografi itu daftar mustaka kemudian ini ketika kalian dibuka di wordnya kalau ketika klik insert citation maka akan muncul kotak dialog yang kecil itu nah sehingga ketika kalian tulis disitu entah nama pengarang atau judulnya nah ketika itu sesuai apa yang ada di database mendeley maka muncul suggestion suggestion yang itu bisa kalian klik ya sehingga kemudian dia akan memformat secara otomatis dari citasi nah langkah berikutnya dengan membuat referensi dan daftar pustaka untuk membuat referensi dan daftar pustaka masukkan terlalu referensi jurnal yang kalian miliki jadi misalnya disitu ada 10 sudah akan drop aja semuanya masuk ke mendeley maka secara otomatis dia akan masuk dan kemudian akan keluar kolom yang di kanan untuk details nah details ini itu bisa kalian isi secara manual atau bisa kalian search jadi kalau kalian koneksi di internet bisa di search maka dia akan mencari data yang sesuai dengan file tersebut tapi memang ada kalanya dimana data yang ditarik oleh mendeley itu ternyata tidak sesuai dengan file pdf yang kita unduh kalau hal itu sampai terjadi maka ya mau tidak mau kalian harus mengisi secara manual jadi di paling atas itu adalah type nya jadi jenisnya dia bisa journal article bisa website report generic books dan berbagainya kembangan proceedings yang itu nanti akan berdampak pada isian di bawahnya dan juga akan berdampak pada nanti ketika kalian menulisitasikan kalian tahu ya kalau situ style atau gaya selingkung itu ada banyak sekali dan untuk jenis file yang berbeda tentu gaya selingkungnya masing-masing gaya selingkung punya gaya penulisan yang berbeda nah sehingga itu penting karena ketika kita menulisasi proceeding tentu menuliskannya akan berbeda ketika kita menulisasi artikel ilmiah nah kalau kita klik jurnal artikel maka kolom yang muncul itu adalah titles author journal year volume isu page abstract text author keywords dan url jadi itu nanti yang akan muncul di situ nah itu kalau kalian search kan dan kebetulan datanya ada di database yang mendeley maka dia otomatis akan terisi lengkap di situ nah kalau tidak otomatis ya ini yang harus diisi secara manual nah kemudian untuk membuat ketipan seperti yang kita bilang ketika kalian ketemu paragraf yang mau dibuat tinggal klik insert citation di tahap satu nah kemudian klik tuliskan namanya yang mau kalian citasi jadi disitu bisa kalian tulis autornya titelnya atau tahunnya yang itu akan secara otomatis mencari yang ada di dalam mendeley jadi selama kalian sudah masukkan dan metadata yang sudah sesuai dan keyword kalian sesuai maka pasti dia akan muncul di situ nah kemudian kalian pilih style-nya atau gaya selingkungnya secara default ada 10 di sini kita contohkan kita memilih gaya tulisan harvard reference format author tip dari penulisan tahun itu bisa kalian ganti kalau biasanya di unes kita pakainya apa american psychological association sex edition itu style-nya bisa diubah disesuaikan dengan yang kalian butuhkan kemudian untuk membuat daftar pustaka tinggal dicari kita mau hasil daftar pustaka dimana terus ingin insert bibliografi disitu otomatis dia akan mengeluarkan bibliografi sesuai dengan style yang kita pilih nah jika memang mendeley itu tidak ada datanya seperti yang tadi saya cintakan dia bisa secara otomatis melengkapi salah satunya tadi saya sudah jelaskan dengan search kalau dia pertama kali masuk kalau sudah searchnya yang atas itu tidak keluar berarti kalian kopas DOI-nya atau PMID-nya ke bawah nah disitu data DOI dan PMID-nya bisa di search dengan mengklik ikon kaca pembesar di kanan ingat untuk masukkan DOI itu langsung di angkanya jadi tidak mulai dari HTTP tapi langsung dari mulai 10 1126 29 science dan sebagainya nanti baru dia akan mencari sesuai dengan artikel yang kalian masukkan dan itu biasanya kalau DOI-nya ada maka datanya sudah akan masuk secara lengkap nah kalau tidak bisa tadi sudah saya jelaskan bisa juga search by trito itu kalau judulnya kalian tuliskan secara lengkap kalau ini dia akan mencari di google sekolah dan biasanya yang dicari dengan method seperti ini itu kalau dia berasal jadi buku atau tesis karena biasanya buku atau tesis atau skripsi itu tidak punya PMID atau tidak punya DOI sehingga caranya dengan dia mencari dari judul nah berikutnya kalau misalnya menelit tidak secara otomatis mengkapi data bibliografi jadi misalnya kalian ingin bosan yang masukkan satu persatu file referensi yang kalian miliki itu bisa dengan menggunakan watch folder jadi watch folder ini fungsinya adalah mendelit ini akan mengamati secara otomatis file-file referensi yang telah kalian buat nah kemudian file-file referensi yang ada itu akan di secara otomatis ditambahkan ke dalam mendelit sehingga anda tidak perlu secara manual masukkan file-file tersebut ke dalam mendelit jadi ini sangat memudahkan jadi kalau kalian punya referensi baru tinggal dipindahkan ke folder yang menjadi bagian dari watch folder anda maka dia akan secara otomatis masuk ke dalam mendelit atau ke dalam database mendelit anda sekian langkah-langkah pada hari ini jadi untuk selanjutnya silahkan nanti kalian isi attendance atau presensi kehadiran dan juga jangan lupa mengerjakan assignment atau quiz yang telah saya berikan jangan lupa cek deadline dan berapa kali attempt yang bisa kalian pilih karena itu nanti akan berpengaruh ke nilai yang bisa masuk sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati